Pemisah setelah melemah 0,85% kemarin di 7.020, Bursa Efek Indonesia diprediksi masih akan bisa melemah. Apakah demikian kita langsung bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apakah pembukaan perdagangan saham pada pagi ini kembali melemah atau seperti apa Mercy? Ya, betul sekali Leo, indeks harga saham gabungan kembali melemah pada perdagangan di akhir pekan ini karena aksi profit-teki yang dilakukan oleh pelaku pasar. Sehingga membuat indeks harga saham gabungan kembali turun 0,6% dan saat ini level indeks sudah berada di bawah level support yaitu 7.000, tepatnya di level 6.978. Aksi profit-taking ini terjadi terutama pada saham sektor industrial dan juga jasa keuangan yang masing-masing melemah 0,8%. Sementara saham sektor teknologi juga masih melemah 0,6% dipimpin oleh pelemahan saham GoTo atau Gojek Tokopedia yang sudah terkena auto-reject bawah sejak pembukaan perdagangan pagi tadi dengan pelemahan 6,3%. Dan memang ini pelemahan disebabkan karena aksi profit-taking sehingga menyebabkan indeks turun meskipun ada sentimen positif terkait dengan data inflasi di Indonesia yang masih cenderung terkendali pada bulan November 2022 yang mana inflasi bulanan ini Leo dan Pemirsa berada di level 0,09%. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks utama global di Amerika Serikat ini pergerakannya mix, indeks Dow Jones dan S&P 500 melemah, sementara Nasdaq Composite berhasil menguat tipis 0,13%. Pergerakan yang mix juga terjadi pada indeks Eropa kemarin dan juga di Asia pagi hari ini. Indeks di London Inggris, FTSE 100 melemah 0,19%, sementara di Jerman, The Dex naik 0,48%. Dan indeks Nikkei yang kemarin menguat signifikan, hari ini melemah 1,63% di Jepang. Dan indeks Hang Seng Hong Kong masih menguat tipis 0,26%, sementara indeks Retem Singapura turun 0,54%. Leo, saat ini pelaku pasar masih menunggu data serapan tenaga kerja di Amerika Serikat pada bulan November 2022 yang akan diumumkan malam nanti. Ada beberapa data-data juga yang ditunggu terkait dengan data ketenaga kerja di Amerika Serikat, diantaranya adalah tingkat gaji per jam pada bulan November dan juga tingkat pengangguran pada bulan November 2022. Yang diperkirakan, data-data ini akan menjadi acuan bagi bangsa entral Amerika Serikat untuk menentukan posisi bunga pada 14 Desember mendatang. Nah, prediksinya serapan tenaga kerja pada bulan November ini akan lebih rendah dari serapan tenaga kerja bulan Oktober. Dari bulan Oktober ada 261 ribu serapan tenaga kerja, di bulan November ini prediksinya hanya 200 ribu tenaga kerja. Namun, hal ini dinilai positif oleh pelaku pasar karena artinya The Fed akan mulai mengerap, kenaikan suku bunga acuan untuk bisa mempertahankan serapan tenaga kerja yang kuat. Jika datanya ini lebih tinggi, justru ini dikhawatirkan akan membuat The Fed kembali agresif di bulan Desember 2022. Dan kalau kita lihat indeks dolar, ini memang terus menurun semenjak dua hari terakhir, Leo. Dan hari ini indeks dolar berada di angka 104, lebih rendah dari posisi kemarin di angka 105. Meskipun kita melihat indeks dolar ini mencoba kembali menguat, penguatannya sangat tipis 0,09% pagi hari ini. Dan rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat, pagi hari ini penguatan nilai tukar rupiah sudah mencapai 0,9%. Dan posisi tengah atau nilai rata-rata rupiah berada di 15.425 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini jauh lebih kuat daripada posisi kemarin di 15.500. Dan kalau kita lihat penguatan selama dua hari ini, nilai tukar rupiah sudah menguat hampir 2%. Sementara harga emas global ini bergerak cenderung turun 0,15% seharga 1.812 dolar per try ounce. Dan harga emas antam dalam negeri stabil di 991 ribu rupiah per gramnya. Dan harga minyak mentah dunia WTI dan brand ini sama-sama melemah. Untuk WTI berada di 80 dolar per barel dan minyak ini seharga 86 dolar Amerika Serikat per barel. Demikian Leo laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia kembali ke Anda di studio. Baik, Mersi Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.